Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Om Sasiastu, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam, harmoni. Baik pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3C akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dan kurikulum sekolah. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadai Pamela Dewi, dengan NIM 201-202-1030. Rekan saya, Selefutu, Cecilia Paramita, dengan NIM 201-202-1026, dan Kutugede Arimbawa dengan NIM 201-202-1027. Baik, sebelum kami lanjut ke presentasi, silakan disimak baik-baik presentasi dari kami. Jika ada kritik dan saran, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Baik, untuk presentasi akan dimulai oleh Rekan saya, Kutugede Arimbawa, Kutugede 4, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kutugede Arimbawa dengan NIM 201-202-1027. Dan di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dimulai di awal kurikulum pada tahun 1947, yakni mengambil tema pendidikan sebagai development conformism. Setelah itu, dirubah menjadi kurikulum pada tahun 1952 dengan isi pelajaran dihubungkan kehidupan sehari-hari. Lalu digantikan menjadi kurikulum 1964, yakni pembelajaran dipusatkan pada program Pancawadana. Lalu dirubah lagi, yakni kurikulum 1968, yakni membahas pembelajaran mementukan manusia Pancasila. Kita dilanjutkan, yakni dirubah menjadi kurikulum 1975, yakni menekankan pembelajaran efektif dan efisien. Lalu dirubah lagi, yakni kurikulum 1984, yakni mengutamakan pendekatan proses. Lalu dirubah lagi, yakni kurikulum 1994, yakni memadukan kurikulum sebelumnya. Lalu digantikan lagi, menjadi kurikulum 2004, yakni menekankan kompetensi siswa atau KBK. Lalu dirubah lagi menjadi kurikulum 2006, yakni menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu kurikulum yang digunakan hingga saat ini, yakni kurikulum 2013, yakni memfokuskan perolehan kompetensi minimal siswa. Ada pun kurikulum sekolah, berdasarkan pengertian kurikulum dan pengembangan kurikulumnya. Berdasarkan pengertian kurikulum, bahwa kurikulum merupakan sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus menempuh peserta didik untuk memperoleh jasa. Setelah itu ada pun pengembangan kurikulum, yakni usaha untuk menjadikan kurikulum agar lebih baik dan lebih sempurna dari keadaan sekarang, serta agar kurikulum senantiasa sesuai kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan sesuai kodrat peserta didik. Ada pun beberapa fungsi dari kurikulum, yakni yang pertama, pedoman pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, yakni pelaksanaan kegiatan pendidikan secara menyeluruh. Dan yang ketiga, yakni tolak ukur penentuan kebijakan. Dan yang terakhir, yakni tolak ukur penentuan kadar kelulusan. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke komala. Terima kasih. Baik, terima kasih atas koma parang yang presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cecilia. Waktu dan tempat, silakan. Baik, terima kasih. Di sini, sebelum saya melanjutkan materi, perkenalkan, saya Siloputu Cecilia Paramita dengan NING 20.12.02.10.26. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait faktor dan landasan pengembangan kurikulum. Untuk lebih jelasnya, di sini diuraikan faktor-faktor pengembangan kurikulum dan juga landasan pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama ada faktor pengembangan kurikulum, yaitu faktor pengembangan e-tech dan masyarakat. Di mana perkembangan teknologi sangat berperan dalam pengembangan kurikulum dan tentunya masyarakat, karena lahirnya sebuah kurikulum sangat bergantung pada pengembangan teknologi dan pola pikir juga budaya dalam suatu wilayah untuk pengembangan kurikulum. Yang kedua ada batas waktu suatu tingkat pendidikan, di mana setiap tingkat pendidikan tentu akan memiliki perubahan-perubahan yang signifikan, yang mana disesuaikan dengan keperluan anak didik yang akan mengimplementasikan kurikulum tersebut. Yang ketiga ada batas waktu suatu tingkat pendidikan, di mana setiap tingkatan pendidikan tentu akan memiliki perubahan-perubahan yang signifikan, yang mana disesuaikan dengan keperluan anak didik yang akan mengimplementasikan kurikulum tersebut. Yang ketiga ada partisipasi manusia dalam implementasi kurikulum Dimana partisipasi manusia disini berarti adalah guru dan murid yang nantinya akan mengimplementasikan suatu kurikulum Nah selanjutnya ada landasan pengembangan kurikulum yaitu yang pertama landasan psikologi Dimana didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan Yang kedua adalah landasan sosial budaya yaitu landasan yang didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya Untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Nah selanjutnya yang ketiga yaitu landasan filosofis yang mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia Baik sebagai subjek, objek maupun sebagai pengelola Nah yang keempat ada landasan iftek dan seni, yang kelima ada landasan budaya dan agama Dan yang keenam ada landasan historis yaitu landasan kurikulum yang membicarakan proses bagaimana program pendidikan masa lalu Yang tumbuh sampai saat ini dan masih berpengaruh pada kurikulum sekarang dan masa depan Nah selanjutnya ada kurikulum internasional di Indonesia Yang pertama ada Cambridge International yaitu yang menitik fokuskan pada cara pandang internasional Belajar bahasa Inggris untuk anak, metode pendidikan yang mutahir dan modern Dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di universitas terbaik Nah yang kedua ada Singaporean Primary School Curriculum Yaitu kurikulum ini menitik beratkan kepada fleksibilitas belajar sesuai dengan potensi dan minat peserta didik itu sendiri Nah yang ketiga ada International Baccalaureate atau IB Yaitu mengajarkan peserta didik untuk berpikir kreatif Dan yang keempat adalah International Primary Curriculum atau IPC Yaitu salah satu keunggulannya sistem kurikulumnya yang berfokus terhadap pendidikan peserta didik Atau Student Center Nah selanjutnya disini sekolah impian kami akan kami beri nama yaitu Arna Mawa Vidya Tama High School Nah nama tersebut diambil dari bahasa Sante Kerta Dimana nama tersebut memiliki filosofi yaitu Arna Mawa sesuai dengan artinya yaitu seluas samudera Dan kami mengkorelasikan makna dari seluas samudera adalah kebebasan berpikir dan tiada batas Sedangkan Vidya Tama berarti ilmu pengetahuan Dimana jika digabungkan akan menjadi arti sekolah dengan kebebasan dalam mencari ilmu pengetahuan seluas samudera Tentunya sesuai dengan namanya kami akan membangun sekolah yang fleksibel Yang memberikan kesempatan mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan mampu bersaing secara internasional Tanpa tercabut pada akar budaya Pancasila Nah sekolah kami juga mengemban visi dan misi yaitu Membentuk insan yang inovatif dan mampu bersaing secara internasional yang berlandaskan pada Pancasila Misinya juga membantu siswa berkembang secara utuh Mencakup akademis, intrapersonal, dan interpersonal Casmani serta rohani berlandaskan Pancasila Selanjutnya juga mengoptimalkan pelayanan pendidikan yang fleksibel Berkualitas, dan juga sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Yang ketiga yaitu mengembangkan komunitas pendidikan yang memberikan perhatian khusus terhadap pribadi-pribadi yang jujur Adil, utuh, optimal, disiplin, mandiri, kreatif, gigih, certas, dan seimbang Membentuk siswa yang memiliki karakter integritas, bertanggung jawab, berbela rasa, berkeadilan, memperlakukan sesama penuh hormat, serta menghargai keberagaman Dan yang terakhir yaitu membentuk karakter siswa yang mandiri dan kreatif Melalui kegiatan pengembangan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki secara terencana dan berkesinambungan Jadi itu yang dapat saya sampaikan Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Kepada rekan saya, dipersilahkan Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri lagi Perkenalkan saya, Kade Awi Pamela Dewi Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi pembelajaran Baik, dalam pengambilan dalam penentuan materi pembelajaran di sekolah kami ini Tentunya tidak terlepas dari tujuan dari sekolah kami ini dibentuk Padahal materi pembelajaran yang kami tawarkan pada sekolah ini Yaitu ada dua, materi pembelajaran yang wajib Dan materi pembelajaran pilihan Padahal materi pembelajaran wajib yang ada di sekolah kami Yaitu matematika, pendidikan keluarga negaraan, agama, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris Sedangkan, mata pembelajaran pilihan di sekolah kami ini adalah Management dan bisnis, teknik informatika, pariwisata, ilmu sosial, dan politik Sains, seni budaya, dan bahasa asing Next Baik, setelah kami menentukan materi pembelajaran yang akan kami tawarkan di sekolah ini Tentunya kami akan menetapkan metode dan strategi pembelajaran yang akan kami lakukan Untuk mengkemas materi pembelajaran tersebut agar menjadi lebih efektif Ada pun metode pembelajaran yang akan kami terapkan di sekolah ini adalah Metode pemecahan masalah dan metode eksperimental Sedangkan, strategi pembelajaran yang akan kami tawarkan di sini adalah Strategi pembelajaran berbasis masalah dan strategi pembelajaran kooperatif Metode pemecahan masalah yang kami terapkan di sini Bertujuan untuk melatih siswa menghadapi masalah Dan memecahkannya secara individu maupun berkelompok Sedangkan, metode eksperimental bertujuan untuk melatih siswa Untuk melakukan percobaan, lalu mereka dapat mengamati proses Serta membuat hasil dan dipresentasikan dan dievaluasi oleh diri Sedangkan, strategi pembelajaran berbasis masalah ini Akan lebih banyak untuk menggunakan atau menganalisis masalah-masalah yang ada di kehidupan nyata Dengan tujuan untuk melatih siswa berpikir lebih konkret dan lebih mengembangkan kreatifitasnya Sedangkan, strategi pembelajaran kooperatif Di sini, siswa dibagi menjadi kelompok kecil Yang tingkat kemampuannya berbeda untuk mereka dapat memecahkan masalah Dan dapat mewati mereka untuk bekerjasama Baik, yang terakhir adalah organisasi kurikulum dan metode evaluasi Organisasian kurikulum dan metode evaluasi sangat penting Dilakukan dalam suatu sekolah Yaitu tentunya untuk mendapatkan nilai dari suatu sekolah Apakah sekolah itu baik atau tidak baik Baik, sesuai dengan filosofi dari tujuan dibentuknya sekolah kami Sehingga timbulnya visi-misi Yaitu Arna Mawal Widya Tama School ini menerapkan Singaporean Primary School Curriculum Yaitu pendekatan fleksibel dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap anak Ada pun organisasi kurikulum dan metode evaluasi yang kami terapkan di sekolah ini Yaitu program elektrik dan pemecahan masalah dalam pengorganisasian kurikulumnya Sedangkan pada metode evaluasi kami menerapkan tiga metode Yaitu evaluasi akademik, sikap, dan keterampilan Dalam program elektrik, organisasi kurikulum program elektrik dan pemecahan masalah ini Merupakan program yang mencari keseimbangan atau titik tengah Antara organisasi kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran Dan terpusat pada peserta didik Serta dalam proses pengorganisasian kurikulum ini kami terapkan juga Bagaimana cara pemecahan masalah yang baik dan benar Nah, beralih ke metode evaluasi Dalam metode evaluasi ini kami menetapkan tiga Yaitu evaluasi akademik, sikap, dan keterampilan Dalam evaluasi akademik ini tentunya Para siswa, peserta didik melakukan ujian pada mata pelajaran wajib Sedangkan pada evaluasi sikap Kami akan menetapkan atau melakukan penilaian partisipasi siswa dalam pembelajaran Sehingga karakter mereka dapat dibentuk di sini Dan nantinya dapat terjun ke dunia kerja Sehingga mental mereka sudah lebih siap Dan untuk evaluasi keterampilan Di sini peserta didik akan membuat proyek Yang nantinya akan dipresentasikan Atau diumumkan hasil proyek mereka keumum di sekolah Seperti itu Baik, sekian presentasi dari kelompok kami Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja Kami mohon maaf Dan jangan lupa untuk menyampaikan kritik dan saran di kolom komentar Karena akan sangat kami perlukan untuk membuat presentasi kami selanjutnya menjadi lebih baik Sekian presentasi dari kelompok kami Kami akhiri dengan Parma Santu Om Santu, 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 Om Terima kasih telah menonton